Pria single yang satu ini sudah siap untuk tampil, dia punya segudang kelebihan. Kelebihan ini mau dia bagikan kepada anda, ya? Inilah dia, pria single tersebut. Tunjukkan dirimu. I don't wanna wait before the dream is over. I'm gonna say, it's fine, it's fine. I know it, I'm gonna say, it's fine, yes, I'll make it all mine. Ben, welcome brother. Ramah, udah senyum kulitnya putih. Perkenalan dulu. Silahkan bro. Good evening ladies. Nama saya Ferry, umur saya 25 tahun. Saya bekerja sebagai bank manager dan saya sangat cinta lingkungan hidup. Perkenalan ronde pertama. Itu dia. Tentukan pilihanmu. Sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Coba penonton. Dikasih cowok ganteng, dimatikan lampunya. Aduh, apa yang terjadi ya? Kita tanyakan dulu pendapat pendatang baru kita namanya Syaira. Nggak nervous kamu? Nggak. Nervous juga? Agak nervous. Tapi kalau dihadapkan dengan pria ganteng seperti dia, kira-kira apa yang keluar dari mulut kamu? Hai, halo. Lucu, cute. Saya mau mengenal lebih dalam aja. Adakah salah satu unsur mungkin di wajahnya yang kamu suka, bagaimana hidung luar matanya? Matanya sedikit napal kali ya. Tayu wanita? Silahkan. Jiswa, ini cowok ganteng, putih. Ya kan? Saya aja penasaran, pengen tahu. Dia lebih jauh lagi. Kenapa kamu nggak kasih kesempatan? Bukan kriteria aku. Bukan kriteria kamu. Apa yang membuat dia tidak termasuk dalam kriteria kamu? Kurang tinggi ya? Kurang tinggi? Apa? Apa itu kurangnya kurang tinggi? Sepantar lah sama Coki nggak beda jauh loh. Berarti Coki yang dibilang kamu bilang nggak tinggi juga dong. Wah, agak hati saya. Oh, dia lebih segera lebih tinggi lagi Coki. Sebentar, hantai dulu. Ini banyak lampu yang menyala bro. Berarti, especially for you yang masih menyalakan lampu. Saya kenalkan Ferry lewat tayangan berikut ini. Mohon disimak baik-baik ya. Mengeskrisinya sesuatu dengan bermacam-macam kegiatan adalah kegemaran gue. Diving, surfing, racing, memasak, bahkan membuat bisa dengan Photoshop, itu semua hobi yang mengamalkan diri gue banget. Karena memang pada dasarnya, gue suka olahraga yang bisa memacu adrenalin. Kalau sudah fresh, saatnya gue kembali ke kantor. Kebetulan saat ini, gue juga bekerja sebagai account manager di bidang IT security software yang menangani provider telekomunikasi baik dalam dan luar negeri. Banyak banget keuntungannya sejak gue gabung di perusahaan ini. Selain bisa jalan-jalan luar kota dan luar negeri, gue bisa punya tabungannya. Untuk tananya, akan gue gunakan untuk membuka usaha. Banyak harapan gue yang udah terkabul. Tapi sayangnya, gue masih belum punya pasangan hidup. Semoga dengan gue ikutan tekniknya ke Indonesia, gue berharap gue bisa dapetin wanita idaman gue yang selama ini gue cari. She got a moment. Yang pekerja keras. Sophie. Dia juga tipe pria yang bekerja keras gitu ya, pekerja keras tipenya. Anda sendiri gimana? Kalau aku pengen ngenal lebih jauh aja ya, profilnya masih kurang buat aku ya. Belum kasih lihat rumah, mobilnya, belum kasih. Mulai ketular Nikita nih kayaknya nih. Di wanita. Kenapa sih kamu matiin lampu? Dia sibuk, di wanita kayaknya sih. Nanti gak ada waktu lagi buat gue. Ah, klasik. Kalau saya ada klasik pakai itu mulu, ih. Kurang serak aja. Ah, kurang serak. Susah nih, cak. Ini masuk ronda berikut. Ronda 2 sudah selesai. Yang bertahan, mohon dengarkan baik-baik percakapan saya dengan dia. Hobimu apa, bro? Hobi saya yang berbau dengan tantangan. Oh, tantangan. Iya. Wih, ini ada foto anjing nih. Lucu banget. Iya. Ini jenisnya apa, bro? Koli. Rauk koli. Koli? Iya. Ini anjing pribadi ya, pasti dong. Iya. Umurnya berapa? Umurnya 2 tahun. Ah, lihat tadi lebih tua dari itu dia. Kudah kumisan. Anjing emang kumisan, cok. Iya, iya, iya. Jadi ini anjing pelihara. Nah, ini wombol lucu banget. Ah, aduh, aduh. Heee, there you go. Coba ceritain, bro. Ceritain dulu, bagaimana Anda mencintai lingkungan, khususnya hewan. Saya bergabung di Fox News di Auckland. Saya bergabung di SPCA. Itu komitif yang menyelamatkan makhluk-makhluk yang seperti anjing-anjing terpantar. Di luar, saya bergabung dengan komitif itu. Iya, iya, iya. All right. Perry, 25 tahun. Akaun manager. Tentukan pilihan, bro, sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Angel, sebentar ya. Okta barusan mati lampu ya. Kenapa, Okta? Aku suka dia look smart, perfect, cuman aku lebih suka kucing angkora dibandingkan anjing. Terima kasih, Pak. Kalau digigit kamu mau kalau digigit anjing kamu, aku takut. Dia meminta untuk lebih dekat dengan kucing tampaknya, bukan anjing. Wih, mengejutkan. Nikita bertahan. Wah. Aku emang suka cowok kulitnya agak kucing ya. Terus, kebetulan emang aku juga suka anjing. Oke. Jadi, ya walaupun style-nya kurang oke, tapi, oke lah nanti gue benerin style lo ya. Good, good, good. Yonita, silakan. Gitu dong, Nikita. Kan lebih enak, ya gak? Nah, ini juga satu nih, matiin lampu. Jangan pakai alasan juga sama ya. Aku takut sama anjing. Anjingnya baik. Tadi aku udah main di belakang juga oke-oke aja. Sebenarnya sih, aku takut kalau nanti main kerumat. Eh, takut sama anjingnya sih, Mbak Nikita. Mbak Nikita? Eh, Mbak Yonita. Mbak Yonita. Takut sama anjingnya? Iya, itu aja sih. Kalau peliharannya kucing, mungkin lampunya masih nyala sampai sekarang. Ah, masalah pelihara doang. Oke. Oke, Angel, silakan. Angel, silam dulu sebentar. Kami persilahkan untuk Angel bisa ke bawah. Ngerti gak? Extreme key dikompres tol, stok, rumput-rumput pangan. Rumput-rumput kini? Kasih tepuk tangan buat Angel. Sekarang semuanya tergantung dari Ferry. Matikan 6 lampu, kembali kemari. Silakan. Sisakan 3 lampu menyala, dan itu adalah pilihan terbaikmu, bro. Dia menunjukkan Nia sekarang. Guna fair. Suri ya. Sui. 22 tahun, mahasiswi. Oh, gak dimatiin ya. Ada Angel di sana. Oke, mati lampunya. Dua, empat lagi, bro. Apakah Friska termasuk yang harus dipertahankan? Oh, enggak. Sorry ya, Fris. Bukan itu pilihannya. Meskipun dia berharap Tiffany. G. Ah, calon dokter nih. Waduh, 26 tahun usianya. Tita. Oke, selesai. Sudah. Oke, bro. Tentu Anda punya alasan-alasan sendiri ya. Kenapa mempertahankan yang tiga wanita cantik ini. Berikan pertanyaan kepada mereka. Silakan. Ya, saya ingin bertanya. Saya sangat menyukai lingkungan hidup. Mau enggak kalau suatu saat nanti kalian saya ajak untuk melakukan kegiatan di alam bebas. Saya memulai dari Lucy dulu. Saya, terus terang, saya orang yang termasuk yang suka juga dengan lingkungan hidup ya. Cuman I have no time to show it, you know. But kalau you give me a chance to follow you, to accompany you, to do all your, I mean, like, hobby. Why not try to follow you? Niki, kita silakan. Jujur, gue gak suka. Nanti kuku gue kotor. Terus gue kena panas, hitam. Kalau kena panas, hitam. Tapi bukan yang udah hitam. Nanti sampai hitam, makanya gue akan marah. Oke. Udah itu jawabannya. Sebenarnya perawatan badan gue mahal banget. Kalau misalkan gue harus ikut-ikutanlah bersihin lingkungan gitu, enggak deh. Tapi kalau mau aja gue shopping, gak apa-apa. Oh, shopping. Shopping di alam terbuka. How about that? No. Nikita dengan prinsipnya dan kebutuhannya sendiri. Uli. Ikut. Ikut. Ikut dong. Jadi kalau diajak untuk sedikit mengalami. Ikut dong. Karena aku juga cinta lingkungan, aku paling gak suka namanya bawa sampah sembarangan walaupun sedikit. Matikan satu lampu, brother. Masing-masing dengan jawabannya sendiri itu mereka. Kecuali Nikita yang berbeda. Silahkan. Apa yang dikatakan oleh hatimu. Dan hatimu menonton kemana? Matikan satu lampu. Ya. Nah. Bangun penunggungnya ya. Serius banget. Jelas. Uli, pecinta lingkungan juga kan. Lucy kelihatan sangat bersemangat dalam menjalani hidup ini. Lampunya mati. Dan ini adalah pertanyaan terakhir. Silahkan. Yang saya ingin tanyakan, sebutkan tiga prioritas hidup kalian saat ini. Saya mau mulai dari Nikita dulu. Tiga prioritas hidup Anda saat ini, Nikita. Tiga. Duit. 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 Iya. Karena mau ngamai hidup juga. Mau ngamai hidup juga. Uli, jawabannya bagaimana? Bagian orang tua. Bagian orang tua. Bagian keluarga. Keluarga. Bagian diri sendiri. Beserta pasangan. Saatnya bergerak, brother. Pastikan bahwa wanita yang kau matikan lampunya bukanlah yang kau pilih. Dan bawalah kembali pasanganmu. Dan dia adalah yang lampunya. Kau pertahankan nyala. Silahkan. Bagaimana penonton? Dia sekarang menuju ke Uli. Uli memang mencari sosok pria yang bertanggung jawab. Seorang pengusaha kue berusia 25 tahun. Nikita. Nikita punya budget belanja. Satu bulan adalah 20 juta rupiah. Dia pernah kebukakan itu sebelumnya. Saya yakin. Eh, bukan dia. Nuh, kelihatannya. Wah, iya, 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 iya. Saya yakin Ferry sanggup untuk memenuhi kebutuhan itu. Tapi rupanya Ferry mencari yang lain. Uli, kamu yang dipilih. Dua orang dewasa bertemu. Silahkan sebelah sini, Uli. Boleh di tengah saya. Uli, selamat. Apakah ini pria yang selama ini kamu cari di panggung ini? Belum berani melihat sih. Belum berani melihat? Lihat aja. Lihat. Gak apa-apa. Dari tadi juga kamu lihat. Kamu perhatiin dia dari jarak sejauh itu. Sekarang udah sedikit ini. Gak apa-apa lah. Apakah sosok pria ini yang kamu cari selama kamu ada di panggung ini? So far sih, iya. Semua kriter yang kamu cari ada dalam dia, ya? Fair. Kenapa harus matikan Nikita? Saya yakin Ferry sanggup kok memenuhi kebutuhan dia selama satu bulan. Sanggup. Sanggup, tapi kayaknya saya lebih prefer ngebiayain pet saya di rumah. Oh! Oke, brother. Selamat. Saksikan pilihanmu. Semoga ini yang terbaik. Uli. Sukses ya. Silahkan. Pertanyaan saya pertama kepada Mbak Meika adalah apakah Ferry termasuk seorang risk taker atau pengambil risiko? Iya, karena dia suka sesuatu yang dekat dengan alam. Dia ikut Greenpeace. Mungkin dia akan melakukan sesuatu hal yang menurut dia, yang penting selamat, yang penting damai. Apapun resikonya dia akan lakukan hal itu. Mudah-mudahan ya Mbak ya. Mereka cocok ya. Terima kasih, Mbak Meika. Nyala. Uli baru saja menemukan pasangannya. Semoga ini menjadi motivasi buat yang lain. Lanjutkan. Saat saya membuka program ini tadi, saya katakan bahwa Cinta selalu hadir setiap saat. Asalkan Anda mau membuka hati dan tidak hanya melihat kepada kesempuran. Pria kelima festival siapkan untuk mereka. Mohon bersabar sebentar, pemirsa. Mereka butuh break. Saya pikir ada juga. Take me out di Indonesia. Segera kembali. Sayang kamu kenapa sih ngeliatin aku terus? Di bukaku dia aneh ya? Hmm? Iya nih, serasa kayak mimpi aja bisa dapetin kamu. Aku bisa milih suka-suka aku di antara seluruh wanita itu. Kombal, kamu gak percaya aku. Beneran deh, rasanya aku juga pengen bikin nama kamu itu ada di gelang aku. Serius? Iya, malahan aku pengen bikin foto kamu itu ada di casingnya pun aku. So, semua orang bisa tahu kalau kamu itu pacar aku. Oh, so sweet. Kalau gitu, aku juga mau punya nomor handphone yang ada nama kamunya. Bukannya susah ya. Buah boku-boku seluruh toko juga kayaknya gak bakal ketemu deh. Aduh, Mary, kamu baru kayak gitu, kamu udah melu. Kamu ngasih yang sama aku ya? Berantem, kenapa? Iya, nih. Iya, apa sih? Tadi aku denger kok ngobrolin masalah nomor telepon, mau ada nama ferinya. Uli mau punya nomor telepon, tapi ada nama ferinya. Bisa, bisa. Jangan khawatir. Gimana caranya? Ini dong, pake. Gak update sih, pake dong. Sia suka-suka. Terdana tanpa nomor yang nomornya bisa ditentukan sendiri. Iya, sebat banget ya. Aku baru pernah ya denger dapetan saya bat ini. Iya, iya dong. Kamu tau gak sih kenapa? Karena Sia suka-suka ini, dia itu, kalau kita punya nomor telepon ya, kita tuh bisa menentukan kombinasi nomor sesuai tangga jadian. Terus bisa juga angka keberuntungan. Atau misalnya, Uli kan, mau nama pasangan, bisa. Iya, contohnya nih, nanti nomor kamu jadinya itu 021-926-Ferry. Saksit, kan? Wah, asik dong. Yang lain, cuma bisa milih yang ada aja. Jangan ini bisa milih suka-suka kita. Iya, iyalah. Sia suka-suka gitu loh. Kamu bisa milih dari 100 ribu nomor yang ada. Dia pintar, pintar memberikan variasi. Kalau gitu, aku pengen bikin nomornya jadi nama aku atau nomor mobil aku. Karena Julia orangnya cari yang Sia. Luarannya Sia, luarannya Sia, luarannya Sia, luarannya Sia, luarannya Sia bisa memberikan variasi. Saya berikan tepuk tangan yang pria untuk Mbak Mika. Komentarnya tugas Mbak Mika sudah selesai di sini, komentar. Dan dalam waktu yang cukup singkat, teman kita, Anda ada 100 orang di hadapan saya. Kami sudah menyiapkan 3 sketsa, 3 set yang berbeda. Di sebelah kanan saya adalah set khusus di mana pasangan bisa memilih untuk memandikan bayi bersama-sama. Set sebelah kiri saya adalah set dinner yang romantis. Makan malam romantis. Atau satu lagi di belakang saya sebelah sini adalah set untuk membuat keramik bersama. Tiga-tiganya ini tentu mengundang sisi romantisme yang berbeda. Dan 3 sketsa ini boleh dipilih oleh 5 pasang yang terpilih malam hari ini. Dan 100 dewan cinta akan menentukan langkah mereka ke tahap hubungan yang lebih serius. Dan keseruan hubungan mereka bisa pemirsa saksikan setiap hari minggu jam 4 sore di acara The Dating. 5 pasangan diminta untuk memilih. Bebas. Yang kita pengen lihat adalah apakah kecocokan mereka, kemistri mereka cukup kuat dalam memainkan peran masing-masing di 3 sketsa berbeda. Dewan cinta, apakah anda sudah siap bertugas? Yang pertama, inilah pasangan Ferry dan Uli. Kami panggilkan. Halo, Uli, Ferry. Silahkan menghadap ke Dewan cinta. Menyenangkan? Ngobrol-ngobrolnya. Nyambung? Nyambung banget. Bagus. Ini gak berbaik buat kita. Jadi kemana yang anda pilih? Set apa? Mau memandangkan bayi bersama? Mau membetul keramik? Atau mungkin makan malam berdua? I'm just dead. Spaghetti aja dinner. Suka makan? Suka makan ya. Memilih untuk set dinner. Silahkan. Langsung menempati tempat yang sudah ditentukan. Dan waktu anda dalam mengekspresikan cinta ini adalah 60 detik. Santai dulu, bro. Belum dimulai. Nanti saya akan memberikan kode. Dalam 60 detik ini, Dewan Cinta kita akan melihat interaksi mereka. Apakah mereka berhasil untuk meyakinkan anda dan anda akan memilih mereka? Puli dan Ferry. 60 detik dari sekarang. Puli dan Ferry. Suka makan malam berdua. Suka makan malam berdua. Suka makan malam berdua. Sebenarnya ada yang ingin aku hubungi ke kamu. Iya? Apa? Puli. Mau gak kamu jadi kekasih aku? 15 detik lagi. Apa? Mau gak kamu jadi kekasih aku? Apa? Aku mau. Apa yang kamu punya? Nah, yang kayak gini nih. Kalau pakai hati, suasaninya beda gitu. Lihat dong, tetapan matanya. Setuju 100 detik. Mencinta kalau iya, tentu kepilihannya dari sekarang. NETBIC. Suka makan malam. Kau? 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 Terima kasih telah menonton.